Ya, Tribuners kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama Untuk saat ini saya berada di Stadion Gara Bandung Laut Tanah Api Untuk saat ini tempersi Bandung menggelar official training Jelang pertandingan melawan Renu Santara pada hari Sabtu 6 Agustus 2023 Bisa dilihat Tribuners di depan saya, para penggawa versi Bandung sedang melakukan pemanasan Ini ada beberapa pemain mulai dari Ciro, ini terlihat jelas karena rambutnya maru warna putih Dan sisanya ini masih burung ya, karena memang ini agak jauh juga Namun untuk pelatih Hodak, Bojan Hodak dan asisten pelatih yaitu Miro Ini terlihat sedang mendampingi para pemain versi Bandung ya Untuk melakukan pemanasan Jadi ini merupakan latihan terakhir bagi tim versi Bandung Jelang pertandingan melawan Renu Santara ya Pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 Di Stadion Gelora Bandung Laut Tanah Api Dan untuk beberapa pemain ini yang sudah atau bisa kembali bermain itu seperti Ciro Alpes Lalu Deddy Kusnandar juga direncanakan kedua pemain itu siap kembali tampil ya Setelah sebelumnya melawan PSIS Semarang Itu para penggawa Persib Dua penggawa itu sempat absen Untuk Deddy Kusnandar karena mengalami cedera dan Ciro Alpes Sebelumnya sempat absen dua pertandingan Karena menerima atau mendapatkan sanksi larangan bermain dari Komite Disiplin PSSI ya Karena melanggar kode etik Lalu untuk bomber andalan Persib Yaitu David Dasilpa Ini masih diragukan apakah besok akan tampil atau tidak Karena seperti yang diketahui David itu baru mulai berlatih itu pada kemarin Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Dan sudah dikonfirmasi kepada pelatih Bojan Hodak Untuk David Dasilpa itu kemungkinan Masih bisa bermain Namun dengan menit bermain yang sedikit ya Jadi apakah dia diturunkan jadi Starter Eleven Atau tidak ini masih diragukan Namun yang dipastikan itu Ciro Alpes Itu sudah bisa bermain ya Melawan Rans Nusantara pada esok hari Tanggal 26 Agustus 2023 Lalu di sisi kanan Ini terdapat Empat keeper yang sedang dilatih oleh Luigi No Passos ya Bisa dilihat ini ada Reki Fitrul Lalu ada Seva Sanggasi dan Fitrah Nah ini untuk keberadaan Teja Pakualam juga Ini masih belum terlihat Dari hari Selasa kemarin Ini Teja Pakualam belum berlatih ya Bersama tim Persib Jadi kemungkinan besar Teja Pakualam ini akan Kembali di Berada di bangku cadangan Atau tidak dibawa sama sekali Atau tidak masuk ke dalam line up mungkin ya Karena memang pada saat latihan ini Dia tidak terlihat berlatih bersama para keeper lainnya Jadi seperti yang diketahui Teja Pakualam ini mengalami Atau kembali mengalami cedera ya Di tangan kirinya ya Dan harus beristirahat beberapa hari Karena memang ada sedikit pembengkakan di tangan kirinya Jadi Teja Pakualam sendiri ini Sudah absen itu sejak Dua pertandingan terakhir Seperti melawan Barito Putra Lalu PSIS Semarang Jadi dua pertandingan Dan pada saat run Ini nanti akan menjadi ketiga Pertandingan ketiga Teja Pakualam absen Lalu untuk keeper muda Yaitu Seva Sanggasi Menurut keterangan Luigi Hopasos Atau pelatih keeper Kemungkinan besar Pada kompetisi Liga 1 2023-2024 Seva Sanggasi itu Berpotensi dimainkan ya Bersama versi Bandung Entah itu menjadi pemain pengganti Ataupun Menjadi starter utama Namun untuk saat ini Menurut keterangan Pak Sos Ini masih belum memungkinkan Karena saat ini Persib sedang berada di Kelas semen Papan bawah ya Dan masih membutuhkan poin Untuk naik ke kelas semen atas Dan untuk suasananya Di stadion gelora Bandung Lautan api ini Terlihat sepi ya Dari tanda-tanda Ada nyembuh botoh Ataupun lainnya Karena memang ini merupakan Official training Atau latihan resmi Para tim jelang Pertandingan Nanti pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 Ini coach jaya Ini coach jaya Pelatih Dan ini peralatan-peralatan latihan pun Sudah disiapkan oleh staff pelatih Jelang latihan inti Atau latihan taktikal Pada hari ini Jelang pemanasan ya Jadi itulah Suasana latihan Atau Official training Tim Persibandung Jelang pertandingan Melawan Santara Di stadion Gelora Bandung Lautan api Saya diramadana Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton